Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya akan Membongkar warning light Atau rotary lamp Yang sudah pernah saya review Di video saya sebelumnya Dan yang saya pilih tegangan 12V Karena ada 3 yang bisa digunakan 12, 24, dan 220V Volt AC tentunya Untuk membongkarnya putar ke kiri Terus ada baut 2 buah Ini dibongkar dulu bautnya Kita coba cek jenis Controller dan Karena saya pilih yang 12V Apakah bisa yang 24V Dan yang 220V Ini tinggal Ditarik bongkar seperti ini Untuk LED Tipenya 3528 ya Ada 5 Tiap barisnya ini Tiap sisinya Ada Ada 5 Resistor 780 POM 780 Kodenya itu Untuk Ini Y1 Ini kayaknya kodenya Y1 Tidak terlalu kelihatan Tidak terlalu kelihatan Tidak terlalu kelihatan 5W 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 91 Ohm Terus ada Kapasitor 105 400V Yang ini kapasitor 20uF 35V Terus saklar Dan di bagian bawah Ini satu layer Kita coba cek Ini dulu ya Kayak gini Muka balik Nah ini ya Rangkaiannya Seperti ini Kita coba cek Controller Seperti biasa Dihapus ya Gak ada Resistor R10 Resistor Kapasitor Terus ini Seharusnya regulator ya Kalau ingin jelas Cek Datasitnya Ada diode Resistor Seperti ini Ini diode Bridge Yang ini BL MB10 Seperti ini Dan Kalau yang ini Kayaknya Regulator juga Regulator tegangan juga Gak tau ini Harus dicek Kodenya ini Jelas ya Kodenya Nah Untuk Tegangan AC Tadi itu Warna apa Warna Red ya Yang ini Warna red Yang ini Sebentar Nah Ini ya Sama warna Grey Berarti bisa Masih Yang 220 bisa Yang 12 Black ini bisa Nah Yang 24 kan putih Ini hilang Komponennya ini Banyak yang hilang Jadi kemungkinan Yang 24 itu Harus beli Yang Tegangan 24 Jadi fungsinya Hanya bisa Dua ya Kalau pilih Yang 12 Seperti ini Jadi 220 bisa 12 Bisa Karena saya Pilih Yang 12 Kalau yang 24 Kita Beli Yang 24 Mungkin Yang 12 Hilang 20 Ada Jadi Tinggal Sesuaikan Aja Dengan Kebutuhannya Dan mungkin Cukup sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih